Selamat siang para mahasiswa teknik industri kelas LC 41 Kita lanjutkan ya Kita masuk dengan contoh 5 Example 5 Jadi RT diketahui Posisi benda nih Yaitu RT nya T kali I Beto satuan I ditambah setengah T kuadrat Kali Beto satuan J ditambah sepertiga T pangkat tiga kali Beto satuan K Di titik P2,2,83 Sebenarnya kita mau cari persamaan garis singgungnya Tapi sebelumnya cari geraden garis singgungnya dulu Jadi ini bisa terjemahkan Beto posisi RT adalah Dimana IJK nya kita IJK nya kita Hilangkan dengan mengganti tiga dimensi Jadi berarti ini T Koma setengah T kuadrat Koma sepertiga T pangkat tiga Jadi peto nya tiga dimensi Maka R aksen T adalah Nah turunan T adalah Satu Setengah T kuadrat Dengan setengah kali T kuadrat dan menurunkan Dua T Sepertiga kali T pangkat tiga turunkan Tiga kali T pangkat tiga kurang satu T kuadrat Ya Halo Jelas ya itu T kuadrat turunkan Dua T T pangkat tiga turunkan Tiga T kuadrat Kemudian ini kita Torek Setengah dengan dua Seperti dua dengan dua Seperti tiga dengan tiga Sehingga R aksen T nya Adalah ini sebetulnya Sebagai Petor sejajarnya ini Satu koma T Koma T kuadrat Ya Seperti ini Nah Ya Jadi kita mau cari itu apa Kita lihat disini tadi Disini kita Sudah dapat R aksen A Dua Ini titik dua kan Berarti Ini adalah T Ini kan T koma T kuadrat T pangkat tiga ya Eh setengah T pangkat dua Sebenarnya Di titik dua dua Lapan tiga Jadi kita ambil T nya sama dengan dua Ya Sehingga Hasil ini berapa R aksen Ya R aksen T Sama dengan T nya kita ambil dua Jika T nya kita ambil dua Maka Berapa nih Satu koma dua koma Dua kuadrat Berarti ini sama dengan Satu koma dua koma empat Ya Ini Ini sebetulnya Gradient nya Karena titiknya P tadi adalah ini Ini P nya Dua dua Lapan bertiga Ini adalah Sebagai Exat Ya Ini sebagai X satu Y satu Z satu Dan R aksen Dua ini Adalah Gradient Gradient Vektor nya Oke Sebagai Vektor nya Ini adalah Sebagai X dua Y dua Z dua Nah Persamaan garis itu Adalah Y Eh sorry X X kurang X satu Per X dua Y Sama dengan Y kurang Y satu Per Y dua Sama dengan Z kurang Z satu Per Z dua Jadi kita ganti X dikurang Nah titik yang dilalunya Adalah Dua dua lapan Jadi Ini Y kurang Y satunya Dua Kemudian Z dikurang Z satunya Delapan Per Tiga Per Nah R aksen dua Ini adalah Sebagai Gradient Ini disebutnya Disini apa tadi Ini adalah Detangan line Detangan line Itu adalah Sebagai Detangan line Satu dua Empat Sesangan Line Ya ini Sebagai Sesangan Line Ini gradientnya Jadi ini X dua X dua Y dua Z dua Satu Dua Empat Jadi inilah Persamaan Garis Singgung Ini Persamaan Garis Singgung Ya Dengan Gradientnya Dari Satu Dua Empat Paham Tapa Sini Halo Halo Paham Pak Kemudian Kalau kita cari Persamaan Parameternya Kayak apa Pesamaan Parameternya Titik yang Lalu Ini kan berarti X Adalah X adalah X satu X satunya Berapa Dua Ditambah Parameternya T Dikali Dengan Gradient Gradientnya Ini yang X duanya Jadi ini X dengan X satu Tambah T kali X dua X duanya S satu Kali satu Kali satu Y adalah Y satunya Dua Ditambah Parameternya T Dikali Disini Y duanya Adalah Dua Ya De tangan Lain Yang lain Itu yang Gradient Gradient Vektor Atau Kalau itu Adalah Gradient Gaksinggung Z adalah 8 per 3 Ditambah Dengan T Kali Z Duanya 4 Sehingga Kita Dapatlah X Sama Dengan 2 Tambah T Y Sama Dengan 2 Tambah 2 T Z Sama Dengan 8 Per 3 Ditambah 4 T Nah Ini Yang Disebut Apa Kesamaan Parameter Dari K Atau The Parametric The Parametric Equation Ya Di sini Ya Dia tulis Sini The Parametric Equation A Betul ya X2 Tambah T Y2 Tambah 2 T Z 83 Tambah 4 T Ini Adalah It's Symmetric Equation Jadi Persamaan Symmetric Ya Persamaan Gersinggung Halo Ini Yang Sebut Persamaan Parameter Ya Parameter Dengan T Adalah Parameter Jelas Sampai Sini Halo Jelas Pak Oke Jelas Kita Tentukan Berikutnya Adalah Diketahui X sama Dengan 2 Cos T Y Adalah Ya X Adalah 2 Cos T Y Adalah Sin T Z Sama Dengan T Di Titik 0,1 Koma P Per 2 Oke Oke Nah Kalau Diketahui Ini Berarti Lanjutannya Ini Jadi X Adalah 2 Cos T Y Adalah Sin T Z Adalah T Di titik At the point Di titik 0,1 Koma P Per 2 The Factor Equation Jadi Persamaan Factor Of the helix Is RT Kalau Gitu Kita Tahu Kan Sebenarnya Factor Factor R Itu Adalah X Koma Y Koma Z Ya Sama Amat Ya Factor RT Adalah S Y Z Tinggal Masuk Aja Jadi RT Adalah X Adalah 2 Cos T Y Adalah Sin T Dan Z Adalah T Ya Jadi X X Adalah 2 Cos T Y Sin T Z T Di titik 0,1 V Per 2 Ya Nah Ditanya RT Rt Udah terjawab Kalau kita Masukkan Harganya Ini Berapa Ini Kita Masukkan Jadi RT Berapa RT T 0,1 Sebentar Jadi Maksudnya Sini Parameter Value Responding 0,1 P Per 2 T Nya Adalah P Per 2 Ya 0,1 T T Nya Adalah P 2 Berarti Dari Dari Sini Kita Dapat T Nya Adalah P Per 2 Berarti T Nya Kita Ganti Dengan P Per 2 Ya T Nya Kita Ganti Dengan P Per 2 Jelas 0,1 T 0,1 T T Kuala Kalau ada 4 Dimensi Ini 3 Dimensi Berarti Sini T Nya Adalah P Per 2 T Sama Dengan 2 Kos 2 Kosinus P Per 2 Komasin P Per 2 Komas T Nya P Per 2 Sehingga Kita Dapat Posisi Dari R Dengan T P Per 2 Adalah Anda Tau Kos P 2 Berapa Halo Kok 90 derajat berapa? 0 Enak Ini kan hilang buat ini Terus sin pi berdua sin 90 berapa? 1 Sehingga ini jadinya Berapa nih? 0,1 pi berdua Berarti 0,1 pi berdua itu adalah R R pi berduanya Kita lihat disini 1 pi berdua Maka Itu kalau R RT nya kita cari Nah kalau kita cari The tangan line is line through Melalui titik ini Di min 2 0,1 1 Nah itu R asentenya kita cari R asentenya Kalau ini sudah dapat Ya Catat nih RT nya 2 cos T Sin T per T Baru R asentenya Baru turunkan Jadi kita salin RT Sama dengan Apa nih? Yaitu Yang saya kasih kuning ya Ini adalah Apa nih? Ini posisi bendanya RT nya 2 cos T sin T T 2 cos T 2 cos T 2 cos T Sint T 2 cos T 2 cos T Maka R Turunan pertamanya Berapa? Turunan pertama itu Yang disebut apa tadi? The tangan The tangan Line The tangan line Sama dengan apa? Turunan cos apa? Min sin Jadi ini menjadi 2 cos T 2 kali min sin Itu enggak? Turunan cos kan Min sin T Sint turunannya apa? Cos T T turunannya 1 Sehingga R asentenya adalah Ini posisi bendanya Ini adalah Gradien Vector sebetulnya Gradien Vector itu adalah Tangan Tangan line Jadi disini menjadi Min 2 sin T Koma Cos T Koma 1 1 1 Sampai sini Nah Pertanyaannya disini Apa? Ini sudah tercari Kalau kita masukkan T nya P per 2 Apa yang sudah jadi? Kalau kita masukkan T nya adalah P per 2 Dimana T sama dengan P per 2 Maka ini menjadi R asentenya adalah Min 2 sin P per 2 P per 2 P per 2 P per 2 Koma 1 Sehingga R asentenya Posisi R asentenya ini Artinya Tangan line De tangan line Berapa? Sin Sin P per 2 Adalah 1 Cos P per 2 Adalah 0 Ini hilang Sehingga terjadi Min 2 K 1 Min 2 Cos P per 2 0 1 Min 2 0 1 Ini adalah Sebenarnya ini yang disebut Seperti gradient vector Artinya Tangan line Maka disitu Di kelimatnya disebut The tangan line Is the line Jadi Gradientnya The tangan line Is the line Adalah garis Melalui Titik 0,1 P per 2 Titiknya kan tadi Sudah diketahui Paralel dengan Paralel dengan Vector Min 2 0,1 Oke Oh nyatanya ini Parametrik ya Oh ini Sorry ini diketahui Parametriknya Jadi Nanti Jadi ini Pengertiannya adalah The tangan line Is the line Adalah Garis Ya Garis Yang melalui Titik Singgungnya Tadi ya 0,1 P per 2 Ini diketahui Given Paralel dengan Vector Yang baru kita dapat Ya Min 2 0,1 Jadi ini Vector sejajar ya Berarti R asentai ini adalah Vector Sejajarnya Vector Sejajarnya Sama sih Halo Di titik 0,1 P per 2 Ini titik Jadi Jadi Apa Jadi The The tangan The tangan line Is Yang berikan Nih The tangan line Is The line Through Melalui Jadi Adalah Is The line Through Senternya T H R O G T R T T O T R O T R O O T H O Betul ya Melalui Ini melalui Jadi ini The tangan line Is The line Through Titik yang dilalui Kalau kita lihat dari titik yang dilalui 0,1 pi per 2 radian Dan sejajar Paralel to the vector Paralel Paralel itu sejajar Sejajar pada garis Pada vector To the vector Paralel to the vector Vector C Vectornya baru kita cari tadi R aksen Tuna pertama dari RT Min 2,01 Min 2,01 Halo Halo Kalau begini Kejadiannya Masih ingat gak? Ini titik yang dilaluinya Ini adalah Petos sejajarnya Rumusnya masih ingat gak? Pesaman parameternya apa? Pesaman parameternya Atau parametrik The parametric Equationnya Apa itu? Pesaman parameternya X sama dengan Ini X1 nih X1 Y1 Z1 Ya gak? Ini X1 Y1 Y1 Ini adalah Halo Ya Ini adalah Titik yang lalui adalah X1 Y1 Z1 Sedang Petos sejajarnya Adalah X2 Y2 Z2 Nah rumusnya Saya bikin rumusnya deh Oh sorry Saya mau hapus ini Yaitu Rumusnya X sama dengan X1 ditambah Parameter T Kali X2 Betul gak? Terus Y sama dengan Y1 Tambah T Kali Y2 Z sama dengan Z1 Tambah T Kali Z2 Sehingga Berapa X? X adalah X1 nya 0 Ditambah T kali X2 nya Min 2 Y sama dengan Y1 nya 0 Sorry Y1 nya 1 Ditambah T kali 0 Ya Y2 nya 0 Ketiga Z adalah Z1 nya Pi berdua radian Ditambah T kali Z2 nya 1 Sehingga kita dapat Ini X sama dengan Min 2 T Y sama dengan 1 Ini 0 kan Hilang Terus Z sama dengan Pi berdua Ditambah T Benar gak pedo Coba kita lihat Hasilnya sama Dengan yang Disini Ini X dengan Min 2 T Ada kan Halo X sama dengan Min 2 T Betul Kemudian Y sama dengan 1 Z adalah Pi berdua Tambah T Inilah yang Disebut Pesamaan Parameter Ya Dengan T Adalah parameter Ini Pesamaan Parameter Sudah jelas Halo Jelas Pak Kita carikan Pesamaan parameter Ya Sudah paham Ini rumusnya Polanya Atau formula Ini Formulanya Permulanya Hasilnya Ini Hasilnya Sini Ada pertanyaan Halo Aman Pak Aman terus nih Benar aman Oke Dah Kita kembali Ke Ke WPT Nya Oke Ini sudah tak jawab ya Berarti sudah tak jawab Kita lalu ke sini Nah ini Ini seperti Turunan biasa Ini kan Masingan Tidak Turunan dari UT Tambah VT Masing-masing Turunkan U Asen T Plus P asen T Oke Betul kan Terus Ini konstanta nih Misalnya 5 kali UT Diturunkan 5 kali U Asen T Betul enggak Halo C C itu konstantanya Jadi kalau C nya 5 Ya 5 Enggak Biasa kan Kalau anda tulis Turunan Dari Turunan dari 5 UT UT Hasilnya apa Ya 5 kali U Aksen T Betul enggak Lalu ini Perkalian PT kali UT Ini yang UV enggak UV tambah UV Ujung-ujung Aksen Betul enggak Jadi VT kali UT Tambah VT kali UT Ujung-ujung Aksen Betul enggak Nah Ini Ini Tadi VT Ut Sekarang UT Kali VT Ini Perkalian Juga UT Kali VT Tambah UT Kali VT Ujung-ujung Aksen Sama ya Kemudian Kalau Cross Vector Sama Juga Ya Cross Vector Juga Sama Dot Vector Juga Sama Ya Nah Ini Ini Adalah Cross Vector Pekalian Cross Vector Hati-hati ya Cross Vector Menghasilkan Apa Skalar Vector Cross Vector A Cross B Jangan Aduh tangan Tanan Atau Terlebih Leren Berlawanan Aja jam Jadi Kalau Bergerak Berlawanan Aja Ronjam Gitu Degak Lurus ke Atas Itu Vector Jadi Cross Vector Menghasilkan Vector Tapi Pekalian Skalar Menghasilkan Skalar Angka Jadi Ini Ini Sama Juga Walaupun Untuk Cross Vector Tetapi Ini Ujung-ujungnya Aksen Kemudian Ini Adalah UVT 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 Jadi VT Dalam U Ini UVT Ini Centrol Mesti Ingat UVT Kalau UVT U Di Dalam U Ini Ada VT Nah Itu Misalkan Hidratus Ini Z Nah Berarti Atau Atau Sorry Ini Y Misalnya Ini Z Pasti Ingat Nggak Misalkan Apa Ini Misalkan Z Adalah Fungsi T Maka Turunan Z Adalah T Apa Halo DZ DT Asilnya Apa Eh Asilnya DZ PDT Halo Turunan Z T DZ PDT Nah Ini Y Sama Dengan U Z Sekarang Turunan Y Tadap Z Asilnya Apa DY PDT Kalau Ini Dikalikan Coba Yang Ini Dikali Apa Jadinya DY Per DZ Dikali DZ Per DT Terjadi Chain rule Aturan rantai Rantainya DZ Tinggal Ini Tinggal Apa Tinggal DY Per DT Di DY Per DT Ini Adalah Chain rule Chain rule Apa Aturan Rule Rule Aturan Chains Rantai Jadi Aturan Rantai Paham Maksudnya Hello Chain rule Ngerti Nggak Maksudnya Baik Yang Onside Ngerti Yang Online Ngerti Nggak Hello Ini Yang Anda Belajar Di Kakur Satu Dulu Ya Banyak Lupa Maksudnya Nah Itu Itu Yang Stulis Ini Chain rule Ya Betul Ya Kita Lihat Lagi Ini Integral The Defined Integral Of A Continuous Factor Function Itu RT Jadi Continuous Factor Function RT Can Can Be Defined In Smart The Same The Same Way As Fourier Value Function Except That The Integral Is A Factor Nah Ini Yang Tadi Integral Dari RT Itu Batasnya AB Misalnya Saya Tulis Sini Integral Jadi Kalau Misalnya Posisi Petor RT Itu Adalah Tadi Apa Dia Tulisnya FT Kali Petor Satuan I Tambah GT Kali Petor Satuan J Tambah HT Kali Petor Satuan K Kalau Saya Ubah Jadi Apa 3 Dimensi FT Koma GT Koma HT Ini Cara Penelitian Lainnya Lebih Gampang Udah Gini Halo Yang Online Jelas Maksudnya Iya Pak Kalau Ini Diintegralkan Dengan Batas AB A Batas B Batas Atas Dari RT Posisi Bendanya RT TT Ini Menjadi Apa Sama Ini Dikasih Integral 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 AB FT DT Komah Integral AB GT DT Integral AB HT DT Kurung Tutup Ini 3 Dimensi Nah Kalau Pakai IJK Ini Dikurung Integral AB FT DT Kali I Sama Ini Kali I Tambah Yang 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 Kedua Integral AB Ini Terlalu B Nyalari Integral AB GT DT Kurung GT DT Kali V1 J Tambah Integral AB HT DT Kali K K Jelas Maksudnya Kalau 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 3 dimensi Cepat Begini Pendek Jadi Kalau tadi Limit Sekarang Integral Itu Bedanya Tadi Pake Limit Sekarang Pake Integral Jelas Sampai Sini Yang Online Yes Pak Baik Ya Sama Melimit Juga Itu Kan Limit Limit Tiga 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 Nya Kasih Limit Semua Lalu Integral Semua Tiga Tiga Nya Kasih Integral Oke Baik Sekarang Sekarang Kita Lihat Tiga Sini Ini Sama Tadi Iz K Kalau Dihilangkan Koma Koma Integral Ini Koma Integral Ini Koma Kasih Awal Dan Akhir We can Extend Fundamental Theorem Of Calculus To Continuous Factor Function As Follow Nah Dikatakan Integral RT DT Ini Nanti Hasilnya Misalnya RT Dengan Batas AB Jadi Kalau Kita Tulis Integral AB Dari Vektor Posisi Yaitu RT Adalah Misalnya R Besar T Nengah Agah Batas AB Gitu Maksudnya Ini kan Artinya R Besar Dari Batas Atas Dulu B Dikurang R Kali Batas Atas Yang Bawah A Kan gitu Nggak Ini Ini Simbol Simbol Ini Sebenarnya Kan Benar-benar Dimasukkan RB Itu Berapa Hasilnya RA Berapa Hasilnya Dikulangi Nggak Itu Maksudnya Seandainya Asik Integral Dari Posisi Benda RT R Kecil T Itu Menjadi R Besar T Misalnya Itu Umpama aja Ya Jelas Yang lain Nah Nah Itulnya RB Kurang RA Dimana R Adalah Anti Derivative Of R Ya kan Anti Derivative Itu Integral Apa ya Integral R Adalah R Besar Kan gitu Kan Anti Derivative Itu Artinya Integral Ya Sama Dengan Integral That is R Asenti Sedangkan RT Ya kan Hasil integral Kalau diturunkan Sama dengan soalnya Kan tadi Kadang-kadang Pinggung Kita lihat sini Dia bilang Integral ini Hasilnya RT Ya kan Apabila hasil integral Kita Diferensialkan Sama nama RT Ini R Aksen T R besar Apabila Hasil integral Kita Diferensialkan Diderivative Kan Jadi R besar Aksen T Itu Sama Dengan RT Halo Saya kasih Contoh Sentoh Integral Dari X Quadrat Berapa DX Dper 2 Tambah 1 X Pangkat 2 Plus 1 Ya kan Tambah C Nah Hasil ini Kalau Integ Kalau hasil ini Kita turunkan Coba turun Dper 3 X Pangkat 3 Tambah C Saya Diferensialkan Halo Kita Diferensialkan Jadinya apa Halo Hasilnya apa Coba Saya Diferensialkan Sepertiga Kali X Pangkat 3 Turunkan berapa 3 X Quadrat Tambah C Turunkan 0 Hasilnya apa X Quadrat Saja Tidak Sama Nama ini Halo Sama Yaitu Maksudnya Jadi Kalau ini Hasilnya Kita turunkan Tadi kan R Aksen T Kita turunkan Sama dengan RT Itu maksudnya Enak Itu maksudnya Tadi itu Ini Dengan contoh Itu nyata Paham ya Yang Dari online Jelas Apabila Hasil Hasil Integral Kita Diferensialkan Atau Kita Deripatifkan Maka Dia kembali Ke soal Integra Apa X Quadrat DX X Quadrat Hasilnya Ya Itu maksudnya Ada Any Question So far From Online You want To ask Me Hello Everybody In Online Ada yang Mau tanya Tidak Oke Thank you Volume Oke Nah sekarang Kita Balik lagi Jadi Maka Ngelang sini Asil Asil Diferensialkan Integral Kalau kita Diferensialkan Kembali Ke soal We use The Notation Integral RTDT For In the Finite Integral Anti Deripatif Ya Jadi jelas ya Hasil Integral Kalau diturunkan Kembali Ke soal Itu intinya Itu aja Ya The Meaning Baik Kalau Ada Kita Teruskan Nah ini Kita masuk Sini Example Seven Ini adalah Contoh yang Ketujuh Kita masuk Contoh Ketujuh Ini Sengaja Saya Pisahkan dulu Jadi supaya Nganggu Jadi kalau Nanti Ini saya Sisip Semua ya Jawaban-jawaban Ini Nah Contoh Tujuh Apa Disini Dikasih Tahu Yang pertama Integral Integral Akar T Min Satu Batasnya Satu Dua Ini Integral Akar Integral Akar T Min Satu I T Min Satu I Ya Itu Terus Ini ada Kurungnya Ini ada Kurungnya Batasnya Satu Dua Batas Batas Bawah Satu Batas Atas Dua Kemudian Seper Akar T C Seper Akar T C Yang terakhir Yang K Nya 2 T Min Satu Lima K 2 T Min Satu 2 T Min Satu K Eh Ada pangkatnya Dua T Min Satu Pangkat Lima Pangkat Lima 2 T Min Satu Pangkat Lima K Kurung DT Itu kan Kalau Ketemu Gini Kalau Saya cenderung Ilangkan IJK Caranya Gimana Kalau Saya Ilangkan IJK Nya So Jadi Gimana Hello Kalau Saya Ilangkan JK Jadi Ini Integral 1 2 Akar 1 Min T Min 1 T Min 1 DT Itu Dikali DT I Nya Ilang Koma Ini Integral 1 2 Seper Akar T DT Komah Integral 1 2 2 T Oh Ini Min 1 Pangkat 5 Tadi 2 Min 1 Pangkat 5 DT Kurung Tutup 3 Dimension Tidak 3 Dimensi Factor Jadi Bentuknya Factor Factor Diintegralkan Do you Understand So far For Online Students Hello 12 Baik Baru kita kerjakan nih Ini sama dengan apa Integral 1 2 Akar Itu Sama dengan T Min 1 Pangkat Tengah Hello Sama Tak Akar Itu Sama dengan Pangkat Tengah Kemudian Si DT Harus D D U U Pangkat N D U Sengaja U Pangkat N D U Gitu U T Min 1 Enak Jadi Sengaja U Pangkat N D Sekarang kita Hitung Berapa Turunan D U Berapa Turunannya Yang warna Hijau Turunan T 1 Turunan Turunan T 1 1 Turunan 0 Turun Kali DT Hasilnya Sama enak 1DT Turunan T 1 Kurang Turunan 1 0 Enak Kali DT 1 Kurang 0 1 1 Kali DT DT Enak Sama enak Hidem Sama Oke Kemudian Nah yang ini Integral 1 2 Akar T Ini T Pangkat Setengah T Pangkat Setengah Naik Atas T Pangkat Berapa Min Setengah T T Ya kan Akar T Itu kan Sama Dengan T Pangkat Setengah Lalu dia Naik Atas Pangkat Min Setengah Ya kan Sama Terus ini Ini juga harus Sama kan 1 2 Terus ini U nya 2T Min 1 Pangkat 5 D dari Apa Sama U nya 2T Min 1 Berapa Turunan Berapa Turunan Berapa Turunan Dari 2T Min 1 Berapa 2 2 1 Kurang 0 Berapa 2 1 Kurang 0 DT Hasilnya 2 DT Enggak Halo 2 Kali 1 2 Kurang 0 2 2 kali DT 2 DT Padahal nya DT saja Terjadi Kelipatan 2 Supaya 2 Menjadi 1 Dikali berapa Supaya 2 Dikali Seper 2 Seper 2 Itu datangnya Dari 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 Ini 2 Kali Turunan T 1 Ini 2 Kali 1 Kurang 0 Ditinggal 2 2 DT Jadi Padahal Soal Nomor nya DT Saja 1 DT Supaya 2 J1 Maka Di depannya Dikali Seper 2 Karena Setengah Kali 2 DT Kan 1 DT Tidak Seper 2 Kali 2 DT Kan 1 DT Kalau Jelas Perhitungan Integral Satu Yang online Jelas Jelas Pak Nah Baru Kita Selesaikan Ini Ini Aslinya Apa Integral Dari U Pangkat Setengah D U Apa Rumah Integral U Pangkat N Integral U Pangkat N D U Rumah Siapa Seper Pangkat N Plus 1 U Pangkat N Plus 1 Tambah C Kalau Tak Tentu Kalau Tentu Agak Batas Seper N Plus 1 U Pangkat N Plus 1 Seper N Plus 1 Jadi Sini Seper N N N Setengah Seper N Plus 1 U T Min 1 Pangkat N Plus 1 Seper U Pangkat N U Pangkat N Plus 1 Jelas Sampai Sini Halo Haga Batas Berapa 1 2 Koma Ini juga T Pangkat N DT Seper N N Min Setengah Seper N Plus 1 T Pangkat N Plus 1 Agap Atas 1 2 Koma Ini juga Ada setengah Ada setengah Kali Integral Dari U Pangkat 5 D U Lu Masih Apa 1 5 Tambah 1 6 Terus 2 T Min 1 U Pangkat 5 Tambah 1 6 Agap Atas 1 2 Turun Tutup Ini step 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 Dan Detil Saya sudah Buat Detil Do you Understand Yang di Online Jelas Nggak Jelas Pak Jadi Hasilnya Berapa Setengah Tambah Satu Satu Setengah Dibulat Satu Setengah Dibulat 32 Satu Bagi 32 2 Per 3 Kemudian T Kurang Satu Pangkat Tengah Tambah Satu Satu Setengah Agar Batas Satu Dua Nah Ini Min setengah Tambah Satu Berapa Halo Min setengah Tambah Satu Satu Kurang Setengah Setengah Satu Bagi Setengah Dua Oke Pangkat Satu Kurang Setengah Setengah Agar Batas Satu Dua Seper Dua Kali Seper Enam Seper Dua Belas Terus Ini Tinggal Dua T Min Satu Pangkat Enam Agar Batas Satu Dua Tutup Halo Ya Tapi sini jelas Yang dari online Yang Onset Jelas Yang Set Oke Nah Setelah Itu Sebaiknya Kalau Pangkat Satu Setengah Dipecah U Pangkat Satu Setengah Sama Enggak U Ini Saya Jelaskan U Pangkat Satu Setengah Sama Enggak Dengan U Pangkat Satu Dikali U Pangkat Setengah Sama Enggak U Pangkat Satu Tetap U Pangkat Setengah Kita Ubah Dari Akar U Jadi U Akar U Kan U Pangkat Satu Setengah Jadi Disini Kita Pecah Jadi Apa Dua Per Tiga Disama Dengan Dua Per Tiga Terus U T Min Satu Pangkat Satu Setengah Berarti T Min Satu Akar T Min Satu Sama U Akar U Agah Batas Satu Dua Ini Kolong Besar Koma Koma Gitu Kemudian Dua Kali Nah T Pangkat Setengah Akar T T Pangkat Setengah Kita Ubah Jadi Akar T Jadi Dua Akar T Agar Batas Satu Dua Koma Akhir Ini Tetap Seper Dua Belas Seper Dua Belas Dua T Min Satu Pangkat 6 Agar Batas Satu Dua Tutup Nah Sekarang Ganti Yang K Halo Sekarang Gantinya Masukkan Batas Atas Dulu Baru Kurangi Batas Bawah Jadi Dua Tiga Kali Ini Pakai Kulung Siko Dua T T T Jadi Yang Belakangnya Apa T Dua T T Dari Masukkan Yang Kita Ganti T T T Yang Kita Ganti T Yang Kita Substitusi Masukkan Batas Atas Dulu Jadi Apa 2 Kurang 1 Akar 2 Kurang 1 Dikurangi Dikurangi Batas Bawah 1 Kurang 1 Akar T Min 1 Kurang 1 Kurang Kurang Tutup Komah Enak Terus Ini 2 Kali Akar T Akar T Akar 2 Dikurang Akar 1 Akar Batas Atas Akar 2 Dikurangi Akar Batas Bawah K1 Komah Seper 12 Nah Ini T Dikanti Jadi 2 Kali 2 Dikurang 1 2 Kali 2 2 Kali 2 Dikurang 1 Pangkat 6 Dikurang 2 2 Kali T Dikurang 1 Pangkat 6 Komkerawal Tutup Siku Ya Nah Ini 0 ya Ini 1 Kurang 1 0 1 0 Ini 0 Akar 0 Ini 0 ya Hilang Tinggal ini Jadinya Berapa nih 2 Per 3 Tinggal Apa nih 2 Kolong 1 1 Akar 1 Ini Kurang 0 Ya Ketika Komah Ini 2 Kali Akar 2 Kurang Akar 1 Berapa Akar 1 1 Oke Oke Akar 1 Ke sini 1 Gini Ini Akar 1 Komah 1 12 Nah Ini Ini 2 2 2 2 4 Kurang 1 Berapa 2 2 2 2 4 Kurang 1 3 3 Pangkat 6 Dikurang 2 2 2 2 1 1 1 1 Pangkat 6 Kita Hello Nah Akar 1 1 Jadi 1 Akar 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 Akar 2 Kurang 2 1 12 Kali 3 Pangkat 6 Berapa 2 3 Pangkat 6 3 Pangkat 3 3 Pangkat 3 Pangkat Pangkat 3 Pangkat 6 3 Pangkat 3 3 Pangkat 3 3 Pangkat Jadi 27 Kali 27 Berapa 27 Kali 27 Kali Biasa 7 Kali 7 7 729 729 14 189 27 2 54 9 8 8 4 12 1 7 7 29 7 29 Jadi Kita isi 729 Kurang 1 Inilah Belum Selesai Ini hasilnya 2 Per 3 2 Akar 2 Kurang 2 Ini 7 28 Enak Kurang 1 7 28 Dibagi 12 7 28 Bagi 12 Bisa Enggak Halo Di hasilnya 2 Per 3 2 Akar 2 Kurang 2 7 28 Bagi 12 Coba Bagi Ini Bagi 4 Bagi 4 3 3 Dibagi 4 1 32 18 Betul ya 32 Ya Ini 2 Ini Bisa bagi Lagi Tidak Bisa ya Ini 182 Per 3 182 Per 3 Ya Sudah Ini 182 Per 3 Kalau Di 60 62 Per 3 Ya Sudahlah Ini Inilah Hasilnya Kita Lihat Sama Enggak Hasilnya Di Sini Sini Apa 23 Betul ya 2 Akar 2 Kurang 2 Betul Oh Ini Anda Selesaikan Ya 12 3 6 Kurang 1 Betul ya Sama ya Coba Anda Hitung Oke Ya Hitung Sini 12 3 6 Kurang 1 Ya Tapi Ikutinya Sudah Jelas ya Hitungnya Memang Kadang-kadang Ya Ramai Ini Belum Seberapa Masih Nanti Di Ramai Lagi Baik Jadi Ini Sudah Selesai Dan Kita Lihat Lagi Yang Sebelahnya Lagi Ini Apa Integran 0 1 Integran 0 1 T T Kali Petos Satun I Tambah T J Tambah T K T T T T T Lagi Ini Satu Lagi Ini Oke Integral Berapa Jadi Integral Integral 0 1 Integral 0 1 Terus Ini T Kali Petos Satuan I Berikutnya T Kuadrat C T Kuadrat C Tambah T Pangkat 3 K DT Itu ya Benar gak soalnya Coba lihat Integran 0 1 T T Pangkat 1 T Pangkat 1 T Kuadrat T Pangkat 3 IJK DT Ini Kita pecat Bagusnya pakai 3 dimensi Ini jadi apa Integral 0 1 IJK Kita Hilangkan IJK Kita Hilangkan Jadi apa Jadilah T Koma T Kodrat Koma T Pangkat 3 DT Betul gak Ya kan Lebih Simple Nah ini Artinya Kalau kita Ini Integral Dari 0 1 T DT T Pangkat 1 Komah Integral 0 1 T Kuadrat DT Komah Integral 0 1 T Pangkat 3 DT Turun tutup Ya Kurang biasa Boleh Oke Jadi ini Masing-masing Kita Hitung Sendiri Sendiri Berapa Integral T Pangkat 1 Berapa Sepersatu Tambah 1 Seper 2 T Pangkat 1 Tambah 1 Agah Batas 0 1 Komah Iya kan Gitu kan Integral T Kodrat Apa Seper 2 Tambah 1 Seper 3 T Pangkat 2 Tambah 1 Pangkat 3 Agah Batas 0 1 Komah Integral DT Pangkat 3 Seper 3 Tambah 1 Seper N Plus 1 Seper 3 Plus 1 4 T Pangkat 3 1 Pangkat 4 Agah Batas 0 1 Burung Tutup Nah Sekarang Selesaikan Berarti Setengah 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 Yang kita Ganti Yang kita Substitusi T T Kwadrat T Pangkat 3 T Pangkat 4 Jadi ini artinya Batas Atasnya T Kwadrat Batas Atas Adalah 1 Kwadrat Dikurang T Kwadrat Batas Bawah 0 Kwadrat Sepertiga Kali T Pangkat 3 Batas Atas Adalah 1 Pangkat 3 Kurang T Pangkat 3 Batas Bawah 0 Pangkat 3 Yang terakhir Seperempat Kali T Pangkat 4 Batas 1 Pangkat 4 Dikurang T Pangkat 4 Batas Bawah 0 Pangkat 4 Sehingga Hasilnya Adalah Ini kan 1 Kwadrat Kurang 0 1 Kurang 0 1 Betul Nggak Ini hasilnya 1 Kurang 0 1 1 Kurang 0 1 1 Kurang 0 1 Kan Sehingga Hasilnya Apa 1 2 1 3 1 4 1 Benar gitu Halo Atau bolehkah Setengah I Tambah Sepertiga J Ini bolehkah Sama Dengan Setengah I Tambah Sepertiga J Satunya Tambah Seperempat K Tengah Boleh ya Kalau saya Senang Tiga dimensi Ya IJK Boleh aja Ya Cocokkan Hasilnya Benar Nggak Hasilnya Setengah I Tambah Seperti Gaji Tambah Seperti 4 K Berarti Betul Ya Benar Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanya Halo Everybody Do you want To ask me Any questions Ada yang Mau tanya Dari online Onsite Gak sulit kan Ya Oke Kalau sudah Kita Lihat lagi Berikutnya Teruskan Selesai Sampai sini dulu Oke Ada yang mau tanya gak Yang dari online dulu Halo Halo Enggak pak Tidak pak Di rumah Pelajar lagi ya Ini Di uji nanti Di ujian UTS juga di uji Nanti Harus Kalau saya anjurkan Jangan IDK ya Usahakan Tiga dimensi Gitu Ya Kita Kita Hinder dari IDK nya Sebaiknya Ya Tapi anda harus Tahu bisa Kita Kerjakan Dalam IDK Bisa Cuma Jadi Panjang Ya Pusing nanti Jadi Tampak banyak Ada IDK nya Lagi lah Jadi Kita Indarkan Itu Tapi harus Tahu Bahwa itu Bisa tulisnya Setengah Koma Koma Sepertiga Koma Seperempat Itu adalah Tiga dimensi Ada Setengah I Tambah Sepertiga J Tambah Seperempat K Sebenarnya Bisa kita Teruskan Lagi Mau Dituruskan Halo Yang online Mau Dituruskan Yang Bahan berikutnya Atau Ada yang Mau Ditanya Dulu Sebelum Saya Teruskan Halo Kita Lihat dulu Ya Bahan Yang Sesudah Buka Saya Ambil Dari sini Ini Senaya Kelima Sama Ya Mesti Vector Function Sama 456 Sama 456 Maka 56 Jadi sekarang Yang ketujuh Kita lihat Ini adalah Application Of Vector Function Jadi Aplikasinya Application Aplikasi 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 Of Vector Function Aplikasi Of Vector Function 78 Ini For next week You know Ini untuk Minggu depan Tapi kita lihat Baterinya apa saja Kita lihat Baterinya Ini Ini sama Ini Learning objectifnya Recognize Vector and Geometry In space Sama Contennya Arcus length Itu adalah Panjang kurva Arcus length Arcus length And Kurva tour Kemudian Motion In space Motion in space Itu velocity Dari kecepatan Dan Acceleration Percepatan Maka ada Kelas yang Apa namanya Accelerasi Ada kan Kelas Percepatan Jadi orang SMA nya 3 tahun 2 tahun Itu contoh Jadi itu Percepatan Jadi Velocity Kecepatan Acceleration Adalah Percepatan Enak Arcus length Panjang kurva Yang Nukung Biasanya Kurva tour Ini Lempas apa Di Oke Aku sering Kurva tour Nah Oh Di dua Dimensi dulu Belajar gak Panjang Kurva Laun Nah ini Sikit Ini apa Ini Ini Tambahan Ini 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 Jadi Jadi gini Panjang kurva Oh ya Sorry Ingatkan saya Ya thank you Ini ya Panjang kurva Kadang-kadang saya Lihatnya disini Menitosek Panjang kurva Atau busur ya Kurva Atau busur Anda udah belajar kan Kalau Terhadap sumbu X Masih ingat gak Terhadap sumbu X Yang pertama Katesius ya Terhadap sumbu X Misalnya Yang pertama Terhadap Terhadap Sumbu X Ada sumbu Y Ada agak Banyak kurva itu Lambangnya S Lambangnya S Leng Leng apa Arkus leng Integral Ini X1 X2 Atau AB Boleh Akar dari Satu ditambah Ya aksen D Y D Y Per D X Kurung Kwadrat D X Sebelahnya adalah Terhadap Terhadap sumbu Y Kalau terhadap sumbu Y Panjang kurva adalah Y1 Y2 Akar dari Satu ditambah D X Per D Y Kurung Kwadrat Kurung Kwadrat Kali D Y Ini sudah dapat Di Kalkur 1 Begitu enggak Hello Everybody Sudah atau belum Harus sudah ya Oke Kemudian Beralih ke Dalam Pesamaan parameter Kan ke dalam Pesamaan parameter Yang kedua Adalah Pesamaan parameter X adalah Fungsi T Y adalah Fungsi T Yang lain Ini adalah Pesamaan Parameter S adalah Integral T1 Sampai T2 Akar D X Per D T Kurung Kwadrat Ditambah D Y Per D T Kurung Kwadrat Dua dimensi Ini cerita Dua dimensi Semua ya Ini 2 Dimensi 2 Dimensi 2 Dimensi Jadi Di 2 Dimensi 2 Dimensi D T D X Per D T Itu yang sama Dengan Fluxi X Bacanya Fluxi X Adalah D X Per D T Dan Fluxi Y Adalah D Y Per D T Jadi Jadi Tulisannya Ini 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 Bacanya Fluxi X Fluxi X Ini Bacanya Fluxi Fluxi Y Ya Oke Coba Coba Anda Lihat Ini 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 Dua dimensi Dua dimensi Ini Yang Anda Sebenarnya Lihat lagi Yang Di Petemun Ketujuh Dan Kelapan Yang ketujuh Itu Munculnya Tiga dimensi Ditambah lagi D Z P D T Pangkat dua Terus Z Nah Itu Ini Ini Untuk Tau Aja Sebelum Kita Masuk Minggu Depan Gambarannya Bahwa Panjang Kurva Tegusur Itu Bisa Dihitung Secara Cartesius Itu Terhadap Sumbu X Dan Sumbu Y Kemudian Ada Pesamaan Parameter Ada Satu Lagi Dalam Koordinat Polar Akar R Ditambah D R P D T Teta R Korat Tambah D R P D T Kuadrat Di luar Akarnya Kali D T Ada Satu Lagi Yang Kita Mau Lihat Yang Ini Yang Ini Yang Parameter Sekarang Anda Perhatikan Yang Tiga Dimensi Coba Lihat Yang Tiga Dimensi Ini Nah Coba Anda Lihat Yang Tiga Dimensi Apa Yang Terjadi Itu Ada Akar Dari Apa Integrat AB Akar Leng 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 Itu Sama Panjang Turpa S Leng Itu Adalah Panjang Turpanya Akar D D X Per D T Kuadrat Tambah Dalam kurung D Y Per D T Kuadrat Tambah Dalam kurung D Z Per D T Kuadrat Tambah D Z Tidak 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 D Dimension Lalu Tadi Yang Two Dimension Tadi Dua Dimensi Sekarang Tiga Dimensi Pak Maksudnya Yang Di Online Halo Jelas Ini Yang Tiga Dimensi Ini Ini Tiga Dimensi Jadi Kalau Tiga Dimensi Ini Kita Kembali Lagi Lagi Ini Gimana Gimana Kasih Tau X Itu Adalah Fungsi T Y Itu Adalah Fungsi T Yang Lain Ya Fungsi T Yang Lain Jadi GT Dan Z Itu Adalah Fungsi Yang Lain Lagi AT Nah Disini Kan Bisa Dicari Ini Apa Turunan X T T DX DT Turunan Y Tadak GT Adalah DY DT Turunan Z Tadak T DZ DT Sehingga Panjang Kurva Ya Panjang Kurva Atau garis Lengkung Atau panjang Busur Itu adalah Leng Ya Pakai leng 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 Tulisnya Leng TH Ya Salih Leng Benar Ya Leng Leng Sini Leng 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 TH Leng TH Leng Benar Jadi Kita Leng 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 Dx DT Kurung Kuadrat Ditambah D Y DT Kurung Kuadrat Ditambah Kalau Dua dimensi Stop Di sini kan Tiga dimensi Tambah Leng DZ DT Pangkat Dua Akarnya Panjang Stop Kali DT Cuma Tambah Satu kan Tiga dimensi Tambah Jadi Tiga dimensi Jelas Ini yang Leng Panjang Kurvanya Sudah Jelas Jadi ini Ekspansi Sepertinya Yang dua Dimensi Kita Dulu Anda sudah Pelajari Sudah Dapat Belum Halo Ya mungkin Belum Dapat Atau sudah Dengantung Baik Sampai Sini Kita Lihat Ini yang Tiga dimensi Three Dimensi Jadi Kalau Yang K21 Sebetulnya Dua Dimensi Oke Kemudian Kita Lihat Nah ini Sudah Paham ya Sudah Dapat Bentuknya Ini Sepintasnya Untuk Lihat dulu Nah Seperti Tadi Jadi Kalau Ini Ya Kalau Ini Adalah X Sama Dengan Udah Kasih Tahu Misalnya X Nya Adalah Cos T Y Nya Saya Tadi Kalau X Nya Sama Dengan Cos T Y Y Nya Adalah Sin T Dan Z Nya Adalah T Maka Dari sini Apa RT Berapa Oh ya RT itu Adalah X Y Z Ya Ada Dasarnya Kalau Kalau Dua Dimensi X Y Kan Halo Kalau Dua Dimensi X Y Kalau Tiga Dimensi X Y Z Nah Tinggal Digantinya Jadi RT Adalah Cos T Koma Y Adalah Sin T Dan Z Adalah T Ya Sudah Pak Nah Dari Sini Kalau Kita Mau Cari Apa Tadi Kan Mau cari Lengnya Panjangnya Berapa Kalau itu Panjang Kurvanya Berapa Yang Bentuk Ini Kita Lihat Tadi kan X Sama Dengan Cos T Eh Cos T Maka DX PDT Berapa Punan Cos Apa Salah Salah Ya Kalau X Adalah Cos T Tadi Berarti Belum Yang Ini Tadi Ya Tadi Kalau E Adalah Cos T Y Adalah Sint T Z Adalah T Maka RT Itu Adalah X Y Z Sehingga Kita Masuk Posisi Benda RT Adalah Cos T Sint T T Jelas Ya Nah Baru Sini Kita Cari Kalau Tunan X T T Adalah DX PDT Tunan Cos Apa Min Sin T Maka DX PDT Kurung Kuadrat Berapa Min Min Sin T Pangkat 2 Hasilnya Apa Sin Kuadrat T T T T Loh Nah Y Y Adalah Sint T Maka DY PDT Berapa Tunan Sin Apa Cos T Maka DY PDT Adalah Cos T Kurung Pangkat 2 Sama Dengan Cos Korat T Nah Terakhir Z Adalah T Maka DJ Per DT Adalah Tunan T Apa Satu Maka DJ Per DT Pangkat 2 Adalah Satu Di Pangkat 2 Hasilnya Apa Satu Enak Nah Kalau Itu Akar Bisa Cari Akar Dari DX Per DT Kwadrat Cari komponen DY Per DT Kwadrat Ditambah DZ Per DT Kurung Kwadrat Semenin apa Akar dari Masa DX Korat Berapa tadi DX Per DT Korat Sin Korat T Ditambah Cos Korat T Ditambah Satu Dan Anda Tahu Sin Korat Tambah Cos Korat Berapa Berapa Sin Korat Tambah Cos Korat Satu Sehingga Ini Menjadi Akar Satu Ditambah Satu Sama Dengan Akar Dua Ya Oke Nah Baru Cari Panjang Kurpanya Jadi Leng 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 Lengnya Adalah Integra Batasnya Berapa Tadi Disini Batasannya Kita Lihat Oh Ini Melingkar Ya Melingkar Ya Melingkar Berarti 0P Ya Sama Aja Ya Ini Melingkar Jadi Melingkar 0 Sampai 2P Jadi Lingkar Lingkaran 0P 0P Dari Akar Apa panjang DX Per DT Kuadrat Ditambah DY Per DT Kuadrat Ditambah DZ Per DT Kuadrat DT Nah Nah Ini Kalau Dimasukkan Integral 0 2 Ini Kita Cari Berapa Nilainya Akar 2 Akar 2 DT Akar 2 Akar Boleh keluar T Akar 2 nya keluar Integral DT T Agar Batasnya 0 Sampai 2P 0 Sampai 2P Sehingga Hasilnya Akar 2 Dikali T Batas Atas 2P Dikurang Batas Bawah 0 Hasilnya 2P Akar 2 Benar Itu Kita Lihat Sebentar Hasilnya T Eh sorry Salah Yang ini Hasilnya Benar 2 Akar 2P Halo Benar ya Hasilnya 2P Jadi hasilnya Benar 2 2P Akar 2 Nah Sampai sana aja Oke Saya rasa Cukup dulu Sampai sini Minggu Minggu depan Kita lanjutkan Ini sudah masuk 7 dikit Pengantarnya Alright Any questions So far Ada yang Ditanya Sampai sini Dari online Tidak Minggu depan Minggu depan Bukan online ya Minggu depan On-site Kalau salah Satu semester Dua kali sekarang Kalau dulu Tiga kali Benar Benar Paling banyak Tiga Oh Ini hitung Sesinya Minggunya 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 Kalau hitung Minggunya Dulu tuh Tiga Tiga kali Minggu Tiga Minggu Ya 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 Tiga kali dua Enam Jadi Oke Sekarang dua Dua kali dua Empat Baik Kita sampai sini aja Anda udah capek juga Termasuk saya Jadi semua kelas Saya isi Itu bukan sekarang Dari dulu Saya ngajar itu Setelah pandemi Eh sebelum pandemi juga Saya gantikan Di kelas On-site Sebelum pandemi pun Saya biasanya Masuk di kelas Jadi Ngajarnya Tidak ada online dulu kan Sebelum pandemi Jadi semuanya masuk Baik Sampai jumpa Kita Sayonara Goodbye Konnichiwa Aligato Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Sama-sama Sami-sami Oke ini kita Off Ini Stop ini Kemudian More Recordnya Stop Recording Stop Part Setelah Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak